Halo teman-teman semuanya, nama saya LJDK Rasyani, saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Indonesia Universitas Indonesia 1945. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang politik psikologi Indonesia pada pasal dapat membahas tentang eksploitasi. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang psikologi dan filmur psikologi. Psikologi adalah lulusan 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 profesi yang berifikan dengan praktik psikologi, dengan latar belakang pendidikan sarjana psikologi, lulusan program pendidikan ini psikologi 1, sistem kurikul lama, atau yang mengikuti pendidikan 2 psikologi S1, dan lulus dari pendidikan profesi psikologi atau S2 pendidikan registrasi psikologi, atau profesi psikolog. Psikologi diwajibkan menjadi praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang terlaku. Sedangkan ilmu psikologi adalah ahli dalam bidang psikologi, dan mengatakan pelakang pendidikan S1, atau S2, atau S3 dalam bidang psikologi. Yang pertama, psikologi dan atau ilmu psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi, yaitu Yang A, pemanfaatan atau eksploitasi terhadap pribadi atau pihak-pihak yang sedang mereka supervisi, evaluasi, atau berada di bawah wawenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, peserta pendidikan, orang yang menjalani pemeriksaan psikologi, ataupun mereka yang berada di bawah penyeliaannya. Selanjutnya, yang B, terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan mahasiswa, atau mereka yang berada di bawah bimbingan, di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki wawenang evaluasi atau otoritas langsung. Selanjutnya, yang C, pemanfaatan atau eksploitasi atau terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan pengguna layanan psikologi. Lalu, yang kedua ada eksploitasi data psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur pemanfaatan atau eksploitasi data dari mereka yang sedang disupervisi, dievaluasi, atau berada di bawah wawenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, partisipan penelitian, pengguna jasa layanan psikologi, ataupun mereka yang berada di bawah penyeliaannya, di mana data tersebut digunakan atau dimanipulasi, digunakan untuk kepentingan pribadi. Hubungan sebagaimana tercantum pada satu dan dua harus dihindari karena sangat mempengaruhi penyelaian masyarakat pada psikolog dan atau ilmuwan psikologi ataupun mengarah pada eksploitasi. Berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran kodetik psikologi Indonesia. Bowo adalah seorang psikolog yang telah dikenal di Indonesia. Suatu hari, Bowo mendapatkan seorang klien yang juga seorang pesohor Indonesia, yaitu Citra. Agar Citra merasa nyaman, Bowo berusaha menjalin komunikasi yang intens dengan Citra. Namun, kedekatan antara Citra dan Bowo terjalin sangat akrab sampai pada tahap hubungan layaknya seorang pasangan. Bowo menyadari bahwa yang telah dilakukannya telah menyimpang dari yang seharusnya. Namun, Bowo sengaja melakukan itu agar Citra tidak meninggalkannya begitu saja ketika jasa psikologi antara Bowo dan Citra berakhir. Bowo mengancam Citra untuk membocorkan pada media bila Citra meninggalkannya atau berhubungan dengan orang lain tanpa sepengetahuannya. Pada kasus ini, Bowo telah melanggar banyak sekali pasal dalam kode etik. Salah satunya pelanggaran pada pasal 18 tentang eksploitasi. Pelanggaran terdapat pada ayat 1.a, yaitu memanfaatkan Citra agar tidak meninggalkannya merupakan pelanggaran dalam eksploitasi terhadap klien. Lalu, pada ayat 2, yaitu eksploitasi data. Bowo tidak boleh menyebarkan data kepada pihak lain tanpa persetujuan apapun dari pihak Citra. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang kode etik pasal 18 tentang eksploitasi. Kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!